Jawa Timur memiliki pengaruh kuat untuk Timnas Indonesia, hal ini terbukti 3 kali AFF diselenggarakan di Surabaya bisa meraih juara pertama. Indra Syafri untuk ketiga kalinya berhasil menjuarai piala AFF, hal ini menjadi sorotan Erik Thohir, Ketua Umum PSSI. Menurutnya aura di Stadion Gelora Bung Tomo ini memiliki atmosfer tersendiri bagi Timnas Indonesia, dengan puluhan ribu supporter memenuhi stadion menjadi pemain ke-12 hal itu yang membuktiman Timnas U19 bisa memenangkan pertandingan di final. Dalam gelaran ASEAN U19 Boys Championship 2024 Indonesia berhasil tundukan Thailand dengan hasil akhir 1-0. Bahkan hingga akhir pertandingan, supporter yang datang ke stadion berbeda dengan sebelumnya yang hanya kisaran 7.000 hingga 8.000 penonton, namun di laga final sebanyak 34.000 penonton memenuhi tribun stadion. Pengen dari 11 tahun nih bangsa Indonesia. Ini pertama kali setelah 11 tahun kita juara AFF U19 yang kebetulan ini edisi pertama dengan nama ASEAN. Jadi luar biasa dan saya senang kemarin. Saya rasa aura yang ada di gelaran Bungkomu Surabaya punya atmosfer tersendiri. Dan terima kasih kepada supporter hari ini memenuhi stadion, memerah putihkan, kasih lihat bahwa ya inilah permainan ke-12 kita. Terima kasih.